Jika kalian mendengar nama Timnas Basket Amerika, tentu kalian bisa membayangkan bagaimana kehebatan mereka yang diisi oleh para pemain NBA. Contohnya saja seperti yang dulu pernah kita bahas pada episode 53, yaitu begitu mengerikannya Dream Team Amerika yang menghancurkan lawan-lawannya dengan perkasa. Namun ternyata tidak semua performa Timnas Amerika mengerikan seperti Dream Team, bahkan diantaranya tampil buruk serta dipermalukan oleh para lawannya. Untuk mengetahuinya inilah kita akan bahas 5 Timnas Amerika dengan penampilan terburuk serta mengecewakan. Yang pertama datang di tahun 1998, ketika itu NBA sedang mengalami lockout season. Dikarenakan para pemain oga bermain akibat adanya permasalahan gaji, dan hal ini ternyata berdampak juga kepada Timnas Basket Amerika yang rencananya akan mengikuti ajang kejuaraan dunia Vibah di Atena Yunani. Pasukan yang dipimpin oleh Rudy Tomjanovic sejatinya awalnya ingin mempersiapkan sebuah Dream Team yang terdiri dari 12 pemain hebat, seperti contohnya Tim Duncan, Tim Hardway, Gary Payton, Chris Webber, Kevin Garnett, dan beberapa pemain lainnya. Namun sayang sekali akibat adanya lockout NBA sehingga mereka semua tidak mau berpartisipasi di ajang itu. Dan hal ini membuat Timnas Amerika harus berangkat ke kejuaraan dunia dengan berisikan pemain muda dari perguruan tinggi serta pemain yang bermain di luar negeri. Berikut daftar pemain Timnas Amerika saat itu. Lalu sebagai informasi, meski Amerika tidak menurunkan pemain NBA, tapi beberapa negara tetap menurunkan pemain NBA, seperti Vladdy Divac dari Yugoslavia, Steve Nash dan Rick Fox dari Kanada, serta Sidronis Ilkoskes dari Lituania. Kemudian di ajang ini Amerika tergabung dengan Brazil, Korea, serta Lituania. Namun sayang ketika itu Amerika menempatnya peringkat kedua setelah meraih dua kemenangan melawan Korea serta Brazil, lalu secara mengejutkan kalah melawan Lituania dengan skor 82-84. Akan tetapi mereka masih berhasil melaju ke babak selanjutnya, bahkan mereka berhasil melaju hingga babak semifinal. Nah di semifinal ini secara tidak terduga Amerika kalah melawan Rusia dengan skor 64-66. Dengan hasil ini, timnas Amerika harus melawan tuan rumah Yunani untuk perebutan juara tiga, dan akhirnya mereka pun bisa meraih tempat ketiga. Sedangkan untuk tempat pertama, Yugoslavia berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Rusia. Selanjutnya ada timnas Amerika pada kejuaraan dunia tahun 2019 yang digelar di China. Pada saat itu banyak pemain NBA enggan memperkuat timnas dengan berbagai alasan. Pada awalnya ada deretan pemain bintang macam LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Klay Thompson, hingga Kyrie Irving. Namun mereka semua akhirnya batal bergabung. Dengan mundurnya para pemain top ini, banyak pihak media yang menganggap skuad Amerika pada saat itu merupakan tim C, walaupun sebenarnya masih ada nama yang cukup lumayan seperti Chris Middleton, Kemba Walker, Jason Tatum, Donovan Mitchell, serta Harrison Burns. Dinah kodai oleh Greg Popovic serta Steve Kerr sebagai asistennya, mereka tergabung bersama Turki, Jepang, serta Republik Ceko. Hasilnya tanpa kesulitan mereka sebenarnya berhasil melibas lawan-lawannya. Kemudian di ronde kedua mereka juga berhasil mengalahkan para lawannya seperti Republik Ceko, Brazil, serta Yunani. Nah memasuki babak perempat final, mereka harus bertemu Perancis yang diperkuat oleh beberapa pemain NBA seperti Rudy Gobert, Nicholas Blattem, Frank Nilekina, serta Evan Vonier. Akan tetapi saat itu timnas Amerika harus mengakui keunggulan timnas Perancis dengan skor 79 berbanding 89. Kemudian petaka tak sampai di sana. Pada perbutuhan kualifikasi tempat kelima hingga ke delapan, mereka juga harus mengakui keunggulan Serbia dengan skor 89-94. Dan untuk gelar juara sendiri, Spanyolah yang berhasil meraihnya setelah mengalahkan Argentina dengan skor 95-75. Sedangkan timnas Perancis berada di beringkat ketiga. Kemudian beralih ke timnas Amerika di tahun 2002 yang berlagak di kejuaraan dunia, saat itu Amerika menjadi tuan rumah. Namun status tuan rumah ini sama sekali tidak membuat performa mereka jauh lebih baik lagi. Justru performanya cukup mengecewakan. Di uni pemain NBA seperti Reggie Miller, Jermaine O'Neill, Paul Pierce, Sean Marion, Ben Wallace, Elton Prent, serta Baron Davis. Namun dengan pemain seperti itu mereka tak bisa berbuat banyak. Bahkan ketika itu mereka dikejutkan oleh Argentina yang berhasil mengalahkannya di babak kedua. Akan tetapi timnas Amerika masih berhasil lolos ke babak perempat final. Nah di perempat final inilah bukannya performa Amerika membaik, namun justru mereka harus kembali dipermalukan kali ini dari Yugoslavia yang dipimpin oleh Vladi Divac dan Pejas Tocikovic. Serta hasil ini membuat mereka harus tampil di perputan peringkat lima. Hasilnya, mereka berhasil mengalahkan Puerto Rico. Namun sayang sekali di pertandingan berikutnya mereka harus kembali menelan kekalahan dari Spanyol yang saat itu diperkuat oleh Bau Gasol. Selanjutnya 4 tahun kemudian kejuaraan dunia yang dikelar di Saitama, Jepang, timnas Amerika turut berpartisipasi. Ketika itu mereka menampilkan pemain-pemain yang berlabel bintang. Seperti Dwayne Wade, Dwayne Howard, LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Boss, serta Chris Paul. Wow, mendengar nama sekuatnya saja, mereka seharusnya mampu meraih medali emas tanpa kesulitan. Awalnya hal ini berjalan mulus hingga babak semifinal. Saat itu mereka bertemu dengan Yunani yang diperkuat Vassalis Spanolis dan Micalis Gakosis. Tentu seharusnya LeBron dan kawan-kawan dapat dengan mudah melawan mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya, timnas Amerika di luar dugaan harus mengakui keunggulan dari Yunani dengan skor 95-101. Dan mereka pun harus puas mendapatkan medali perunggu, serta timnas Spanyolah yang berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Yunani. Kemudian yang terakhir yang paling buruk yakni performa timnas Amerika di Olimpiade Athena tahun 2004. Setelah performa buruk mereka di kejuaraan dunia tahun 2002, timnas Amerika berbenah. Ia menugaskan LeBron untuk menjadi nakoda para pemain bintang, seperti Alan Everson, Tim Duncan, LeBron James, Carmelo Anthony, serta Dwayne Wade. Dengan pemain seperti itu, lagi-lagi mereka harusnya cukup mudah mengalahkan para lawannya. Namun di luar dugaan, di partai pembuka, mereka harus kalah dari Puerto Rico. Kemudian mereka sempat menang dari Yunani serta Australia. Lalu mereka kalah kembali dari Lituania. Namun di partai terakhir, mereka berhasil menang melawan Angola. Dengan performa yang kurang meyakinkan ini, tapi akhirnya Amerika berhasil lolos ke babak fase knockout. Nah di babak knockout, sebenarnya mereka berhasil memperbaiki performanya dengan mengalahkan Spanyol. Namun di babak semifinal, lagi-lagi mereka harus kalah, serta mengakui keunggulan dari timnas Argentina yang dipimpin oleh Manu Genobli. Sungguh sayang tim yang diprediksi akan meraih medali emas, namun mereka harus kandas di semifinal, serta harus puas di posisi ketiga untuk mendapatkan medali perunggu. Ya itulah video dari kami pada hari ini. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe. Thank you and see you. Terima kasih telah menonton.